Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya ingin memberikan tip untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri dalam hal proses hukum tentunya karena kita memang konten hukum jadi ada banyak orang yang bertanya kepada saya tapi mereka masih terus bertanya juga karena mungkin belum bisa menerapkan apa yang saya sampaikan ternyata teman-teman orang meminta bantuan itu ada dua macam yang pertama dia meminta bantuan saran bagaimana harus melakukannya apa yang harus dilakukan dia hanya butuh saran nah setelah dia mendapatkan saran setelah dia tahu apa yang harus dilakukan dia kerjakan sendiri itu yang pertama nah yang kedua teman-teman minta bantuannya dia menyerahkan masalahnya kepada kita bahkan sampai keluhan-keluhannya sampai masalah ekonominya pun diceritakannya sama kita dia tidak minta saran tapi dia menyerahkan masalahnya jadi ada dua ya yang pertama dia butuh saran yang kedua dia menyerahkan masalahnya kepada kita pertanyaannya Anda tipe yang mana yang pertama atau yang kedua nah sebelum saya lanjutkan saya ingin menekankan lagi kepada teman-teman tentang penipuan online barusan ada lagi yang tertipu online yang ngadu ke saya teman-teman 90 juta ada orang kenalan di facebook orang luar negeri akhirnya pacaran nah orang luar negeri ini mengaku mengirim uang dolar kepada dia lalu tiba-tiba sehari kemudian ada telepon yang mengaku dari bandara dari biaya cukai dari segala macam meminta uang untuk biaya administrasi biaya ini biaya itu karena Anda mendapatkan uang dari luar negeri akhirnya dikirimlah sampai 90 juta padahal yang ngaku ngirim uang dari luar negeri dan orang yang mengaku dari bandara dari biaya cukai itu orangnya sama satu tim dia ini sudah sering terjadi belum lagi penipuan online jenis yang lain yang jual motor lah jual motor murah jual ini yang murah jual itu yang murah jual 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 airsoft dan macam-macam semuanya penipuan tapi masih aja ada yang kena teman-teman ya saya harap ini disebarkan video ini atau sampaikan sama keluarga kita bahwa hati-hati dengan penipuan-penipuan jarak jauh menggunakan medsos ini sudah banyak saya bikin video tentang ini tapi tetap saja banyak yang kena sayang sekali ya mudah-mudahan petugas kita part kepolisian menangkapi orang-orang seperti ini kemarin korbannya anak Pak Jokowi sudah ditangkap saya harap semuanya ditangkap juga begitu nah kita lanjutkan permasalahan kita tadi tentang tipe-tipe orang yang minta tolong atau minta bantuan ada banyak versi ya tapi saya kasih contoh saja yang sederhana ada yang minta tolong ke saya ceritanya begini Bang anak saya berkelahi katanya lalu dia anak saya ini memukul orang kemudian dilaporkanlah ke polisi Bang katanya nah lalu anak saya ditangkap polisi ditahanlah di penjara di polisi sana lalu kami berdame Bang antara orang tua berdame setelah berdame ternyata anak saya tidak juga bisa keluar polisi minta uang katanya harus saya saya harus bagaimana Bang kata dia lalu saya jelaskan kalau memang masih bisa didameikan dan lukanya gak terlalu parah dan wajar kalau didameikan dan bisa mendapatkan keadilan di kantor polisi ya tidak ada salahnya berdame saya bilang saya bilang begitu dan menurut peraturan kapolri pun selama laporannya itu belum masuk penyidikan atau belum dikirim ke jaksa masih boleh didameikan kalau memang pantas untuk didameikan ya sudah bapak langsung datang saja ke kantor polisi sampaikan permasalahannya nanti pasti dibantu saya bilang begitu lalu dia bilang lagi Bang saya gak punya duit Bang katanya untuk ngurus ke kantor polisi saya gak kerja istri saya gak kerja kena covid begini untuk makan saja kami susah Bang bagaimana saya harus ke kantor polisi tolonglah Bang Abang telponlah kantor polisinya supaya anak saya bisa segera keluar lalu saya sampaikan lagi saya tidak bisa campur saya bilang saya bukan pengacara saya bisa memberikan saran kepada bapak apa yang harus bapak lakukan selebihnya bapaklah yang bergerak ke sana nanti kalau bapak kurang paham bapak boleh tanya lagi saya lalu dia bilang lagi Abang ajalah katanya Abang tolonglah Abang telpon kantor polisnya biar anak saya keluar ngotot dia saya harus yang menyelesaikan masalahnya itu sendiri ya kan nah ketika saya menjelaskan bahwa saya tidak bisa campur ya kan ini urusan penyidik ujung-ujungnya marah ke saya kalau Abang gak bisa bantu ngapain Abang buka-buka konsultasi hukum gratis kalau memang gak bisa bantu saya kata dia mati kita itulah tipe orang minta tolong tapi menyerahkan masalahnya sama orang lain bukan dia butuh saran tapi dia menyerahkan pul masalahnya sama orang lain bahkan sampai masalah ekonominya pun diceritakannya sama kita ini tipe orangnya seperti itu coba kita urut teman-teman anak anaknya memukul orang sudah salah ya kan awalnya awalnya kan begitu awalnya kan kesalahan ada pada anaknya karena memukuli orang tapi ujungnya malah terbalik dia yang merasa dijolimi karena dia tidak bisa mengurus anaknya keluar dari kantor polisi merasa dia dijolimi jadi mensetnya itu terbalik-balik saya harap teman-teman yang bergabung dengan orang maut yang nonton video saya ini anda harus berani mengurus masalah sendiri sehingga anda menjadi pengacara bagi diri sendiri caranya bagaimana belajar bisa belajar di youtube saya atau bisa konsultasi ke saya gitu loh tapi bukan menyerahkan masalahnya ke saya dan ketika saya tidak bisa menyelesaikannya malah saya yang dimarahin itu kan mensetnya sudah salah-salah saya ulangi lagi anaknya memukul orang itu sudah melanggar hukum tapi ketika anaknya tidak bisa kita bantu untuk keluar dari kantor polisi mensetnya jadi berubah seolah-olah dia yang dijolimi kita yang jadi salah jadinya ini kejadian seperti banyak teman-teman banyak tipe-tipe orang seperti ini banyak banget dia minta tolong tapi dengan cara menyerahkan masalahnya sebaiknya tidak begitu kalau kita minta tolong sama orang kita diberi saran kita manfaatkan itu kita tempuh jangan jalan sendiri itulah artinya menjadi pengacara bagi diri sendiri jadi seperti saya jelaskan dari awal tadi orang minta tolong itu ada dua macam satu dia minta tolong minta saran sama kita yang kedua minta tolongnya menyerahkan masalahnya sama kita anda yang mana tetap bersama Bang Benny kita belajar hukum supaya kita bisa menjadi pengacara bagi diri sendiri sampai berjumpa kembali jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih